Buron selama beberapa hari, pelaku tawuran antar kelompok pelajar SMP di Teluk Naga, Tangerang akhirnya ditangkap polisi. Tiga pelajar ditetapkan sebagai tersangkah atas kasus tawuran yang merenggut nyawa seorang pelajar. Aksis kelompok pelajar terekam kamera pengawas sesaat sebelum aksi tawuran di Teluk Naga, Tangerang. Para pelajar SMP ini berkonvoi mengandarai sepeda motor, berboncingan menuju lokasi tawuran usai pulang sekolah. Para pelajar pun bentrok dengan lawannya di jalan Tanjung Pasir. Tawuran ini menelan satu korban jiwa akibat luka para di kepala dan punggung terkena sabatan senjata tajam. Polisi pun mengejar para pelajar. Dua kelompok pelajar yang terlibat tawuran berhasil ditangkap. Tiga diantaranya pelajar di bawah umur ditetapkan sebagai tersangkah. Motif para pelaku dipicu saling ejek di jalan antar kedua kelompok pelajar saat kompoi merayakan ujian akhir sekolah. Ini adalah pola lama, pola lama di mana kejadian tawuran terjadi head to head tanpa ada perjanjian. Yang biasanya mereka melakukan janjian ataupun COD melalui sosial media dan biasa terjadi malam hari. Dan ini pola lama ini yang memang kerap kali terjadi pada saat mereka konvoi-konvoi. Para tersangka dijerat undang-undang darurat dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Dari Tangerang, Sukron, INews, melaporkan.